Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ampun ini hari Senin loh Tapi semangatnya kok kayak kerupuk yang melempem gitu ya Ustadzah Gorengnya sudah beberapa hari yang lalu gitu Apa jangan-jangan kemarin terlalu lama ini ya Libur Aduh di rumah Terlalu lama libur ya Sejak hari Jumat ya Ustadzah Ya baik oke Ustadzah tes lagi ya suara salamnya ya Harus lebih keras dari suara Ustadzah Irma dan suara Ustadzah Neneng Oke are you ready? Oke good job Ustadzah Irma dan Ustadzah Neneng ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke good job terima kasih yang menjawab salam dengan semangat ya Ustadzah Ustadzah doakan Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan Diberi kemudahan oleh Allah dalam setiap mempelajari ilmunya Allah begitu ya Ustadzah Oke baik nah hari ini di tengah-tengah kita sudah ada Miss Nabila Anak-anak pasti sudah hafal ya kita akan belajar apa begitu ya Sudah diintip modulnya sudah diintip untuk materi dari Miss Nabila sudah diintip? Sudah Oke anak-anak sudah siap ya belajar dengan Miss Nabila ya Siap Ustadzah Oke tapi sebelum itu Ustadzah kita ngajak anak-anak berdoa dulu ya Oke baik Oke hampir lupa ini tadi coba Oke istidah dan Gimana istidah dan sikap berdoa Oke duaan A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma Warzulani fahma Amin Ya rabbal alamin Oke baik Kepada Miss Nabila Time is yours Oke Ya sama-sama Sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone Halo 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 I would like today we meet again Akhirnya mau ini Yes We meet again Ya Nah In the opening of Monday We meet together Kita ketemu lagi Kita mau I want to share words Share your spirit Ayo Masih Masih banget gak ya Masih ingat gak ya I want to ask Atau Tambah Tambah Ini kan gak ya Teman-teman gak Oke let's check So I move time I'm okay Thank you Hello Namun com Menit Mereka Terima kasih kerjaan dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Oh Bapak Gitu ya Bukan air Terima kasih Ayo yang semangat Ya Kita mau dengar suara kalian Semangat kalian Biar gak ngantuk Biar belajar kita semangat Dapat pahala yang banyak dari Allah Kita harus aman Semangat Oke let's start ya How are you guys Alhamdulillah 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 Ada yang nantuk Kayaknya Kita mau lihat wajah-wajah yang kritik Wajah yang nantuk Nah cobain lagi Once more Please prouder Semangat ya How are you guys Wow 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 Banyak Yeay Oke Thank you everyone Makasih anak-anak Udah mau bersemangat pagi hari ini Sekarang kita mau belajar apa ya What we are learning today What we are learning today Kita mau belajar apa Hari ini I want to be I want to be Sebentar ya Ustada siapkan dulu Modusnya untuk kalian Sebentar ya Tunggu sebentar ya Ini Biar kita bisa lihat Bareng-bareng Bintang karakter gue 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 maaf ya sebentar ya nah bener ini enggak yang yang temen-temen terima ya oke oke Uruk sudah mau nanya dulu nih ya yang masih coret-coret tolong jangan ditekan ya yang itu ya yang di mana itu yang di ada tulisan pensinya jangan jangan di jangan ditulis nanti kalau kita game baru nanti kalian kalian boleh coret-coret nanti ya jangan dicoret-coret jangan dicoret-coret dulu ya nanti udah masih tahu tuh jangan ya jangan ya Allah Rasulullah kan pakai omongan sabar yuk jangan dicoret-coret dulu ya kita mau belajar lagi tentang English hari ini kita mau belajar bahasa Inggris jadi kalau kalian pengen jalan-jalan keluar negeri ada di sini yang kita nyadja ada di sini kita mau pengen keluar negeri ada oke siapa di sini yang pengen bisa keluar negeri saya harus jalan-jalan keluar negeri ada di sini kalau kalian pengen keluar negeri kalau kalian pengen kalau kalian nanti ketika pandemi selesai kalian pengen misalnya bisa umroh bisa ke Malaysia atau ke Singapura ke sana kemarin kalian pertama harus bisa bahasa Inggris dulu kalau sekarang harus sungguh-sungguh dulu kalau saat pelajaran bahasa Inggris biar kalian bisa mencapai cita-cita keluar negeri oke anak-anak kita mulai ya kita langsung mulai aja pelajaran hari ini let's start our lesson today are you ready guys ready please I am ready please I am ready yes I am ready guys are you ready guys okay thank you Ustadz want make a game Ustadz akan punya game nah kalian mau bermain game game yes mau mau oke oke Ustadz akan punya caranya gini Ustadz ini ada sekitar tiga babak ada tiga sekitar tiga tiga babak nah masing-masing babak satu anak hanya berkembangan satu kali aja nah nanti Ustadz akan catat nih siapa di antara kalian yang bisa menjawab jadi insya Allah semuanya selesai dapat kesempatan untuk untuk apa untuk menjawab untuk ikut dalam pembelian game ini syaratnya nanti boleh harus dinyalakan videonya you have to turn on the video ya yang pertama masyarakat ikut game ini apa turn on the video ya ada siapa ini yang yang di turn off ini videonya Iri bilang bos nah siapa ya ini ya Jurnan ya nggak boleh jadi kalian harus apa anak-anak digutain on your video kemudian kalau bisa kalian buat aktif kalau usada panggil nama kalian if usada call your name kamu harus berusaha menjawab salah nggak apa-apa ya kan usada nggak akan menyalahkan kecuali kalau waktu ujian nah kalau salah disalahkan kalau sekarang nggak apa-apa nggak ada salah usada hanya akan membenarkan oke everyone let's start our game ayo kita mulai permainannya are you ready ready let's start babak pertama the first page babak yang pertama yang pertama ini adalah listening activity apa anak babak pertama listening listening activity yang kita mendengarkan dulu ya usada panggap luar negeri yang pertama harus kita mendengarkan kita mendengarkan orang bahasa Inggris kita harus paham dulu kalau kalian nggak paham nggak bisa ikut ngopong kan oke kita akan melatih kemampuan teman-teman mendengarkan ya listening ya tulisannya listening tapi bacanya listening activity one activity one listen and gifting nah jadi ini anak-anak ya kamu dengerin dengerin usada nanti tugasmu adalah ini yang yang poin sini ini yang A ya jadi dinget-dinget ya misalnya usada akan bilang number one for example ya for example number one number one usada akan bilang pilot where is pilot nah kalau kan ini kalian bilang yang A ini A ya anak-anak ya kan baik-baik ya ini A ini tengah B ini yang C ya ini anak-anak yang sebelah sini ya Pak us kurang ngeras kurang ngeras aku sudah jadi pilot jadi kalau sudah bilang pilot kamu jawab yang B nah ini nggak ada tulisannya tapi nggak apa-apa ya yang ini yang B nah yang C ini anak-anak ya kalau kalian kalau sudah bilang misalnya dokter where is the dokter kamu bilang yang C yang C ya b c pake bahasa ingin ya a b c c bukan abc ya anak-anak ya karena disisngenglish O, S, so use English C, A, C Or C Alright Kita mulai Anak-anak sudah mengerti Ada yang mau nanya dulu Batch words ini Berarti sudah siap semua ya Ya Alright Tolong yang masih coret-coret Hilangkan dulu Tolong soal tanya Tolong jangan dicore-coret dulu ya Anak-anak ya Silahkan Yang batch pertama ini Usada akan Itu dulu, pandu satu-satu dulu ya Pandu satu-satu Jadi Usada akan panggil kalian satu-satu Nanti Kalau kalian bisa Langsung kalian dapat poin Nah, disini Ketugas kalian Mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya Alright Jadi, siap ya teman-teman ya Silahkan Yang videonya masih dimatikan Coba dinyalain dulu Mas Abian itu Muhammad Abian Terus Mas Taman itu Dilihatin Dilihatkan wajah ganteng dan cantiknya Mas Yusuf Ini Miss Miss Alright Number one Ya, number one ya Number one I want Siapa ya Start from Mas Yusuf Oh, bisa nanti Mas Yusuf langsung dapat poin ya Start from Mas Yusuf Yusuf Hello Mas Yusuf Hello Mas Yusuf Mas Izin EUS Hey, are you ready Mas Yusuf? Izin EUS Apa? Sorry Apa? Izin ke toilet Oke Yaudah Kita lanjut ke Mas Baim Mas Baim Halo Mas Baim Siap Alright Silahkan ya Mas Baim Siap ya Mas Baim yang mengawali ya Nanti Mas Baim dengerin Ustada bilang apa Nanti kamu bilang A, B, or C Mas Baim Are you ready? Ready Oke Tunggu ya sebentar ya Ustada mau menyelokkan simpan Wait a minute All right Mas Baim Number one Where is the Coba ini yang masih nyoret-nyoret Ayo Hilangkan dulu Jangan ya Jangan dicoret-toret dulu Oke Number one Kita dah tulis ya Di sini ya Siapa aja yang berhasil Melaksanakan misi Untuk membaca Membaca ini Number one Where is the doctor Mas Baim A, C, or C Doctor C Where is the doctor? C C Very good Mas Baim Uh, Ustada Tulis di sini aja ya Loh, 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 Ust Ayo Siapa itu yang coret-coret Ustada keluarin loh ya Loh kok bisa kayak gini loh Oke First Mas Baim Oke Next Number two Number two Mbak Aliza Halo Mbak Aliza Are you ready Mbak Aliza? Oh, she's ready Ah, very good Mbak Aliza Where is the staff? Where is the staff? Staff A, B, or C? C Sorry, yang mana? A, B, or C Yang mana? C Bukan I, gak ada I A, ini A A, A, C B, or C? C Are you sure? A is staff Staff Ada yang mau membantu Mbak Aliza? Where is the staff choice? Mas Ayubi Mas Ayubi Where is the staff? Aku udah bilang Si Si Si? Oh iya Tadi si ya Ustada gak dengeran Mbak Aliza tadi jawab si ya Si Bisa ditulis pakai pen Yang mana? Yang mana Mbak Aliza ditunjuk Yang mana yang staff? Pakai pen Yang ada gambarnya Itu Gambar itu Yang mana? Yang staff? Where is the staff? Nah Good Sorry ya Serta tadi gak denger ya Yang bener Eh Poin untuk Mbak Aliza Mas Fahri Halo Mas Fahri Halo Mas Fahri Ustada belum denger suaranya Halo Mas Fahri Kayaknya kok gak ada suara ya No voice Halo Gak denger Agak keras mas Gak denger Halo Mas Fahri Halo Halo Oke agak dikerasin sedikit ya Suaranya ya Serta gak denger Mas Fahri Are you ready? Ready Very good Mas Fahri Now number 3 Number 3 ya Mas Fahri A, B, O, C Mas Fahri juga bisa pakai Gambar ya Pakai coretan yang Gambar pensil itu ya Use the pencil Use your pencil It's okay Mas Fahri Where is the Pilot? Try the pilot Very good Mas Fahri Yang A Yang A B or C Mas Fahri Yang mana Mas Fahri Yang A Ya bener ya Mas Fahri Yang A This is the pilot Last point For Mas Fahri Congratulations Now I want Mas Kribran Halo Mas Kribran Mas Kribran Mas Kribran Mas Kribran Mas Kribran Denger ya Ustaz ada soalanya Agak terus lagi Mas Kribran Mas Kribran Mas Kribran Are you ready? Bilang yes Yes I am ready Mas Kribran Are you ready? Yes I am ready Very good Mas Kribran Number 4 Langsung bilang aja ya A B or C Mas Kribran Mas Kribran Mas Kribran Karena ada anak-anak Ada teman-teman Yang ikut corek-corek Aku bilang ya Mas Kribran Langsung bilang A B or C Oke Mas Kribran Where is the teacher? A B Or C Teacher Hei 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 Very good Mas Kribran Ya Hei Bener ya Hei 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 Mas Kribran Point for you ya Hei Ini Ini Tengok aja anak Ya Tengok usah pakai gambar-gambar Sekarang Mbak Number 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 Hi Di mana Halo Mbak Putri Ya Enggur ront halo 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 oke Mbak Putri where is the number five ya ini ya A B or C where is the Osman A B or C A B or C A B or C Osman C Oke selamat ya teman-teman yang udah memimpulkan teman-teman karena waktunya sedikit kurang 10 menit just kurang 10 menit lagi jelas ya teman-teman bagi tak bisa kita Mbak Gita Halo kok mbak pokok payah-payah udah belum denger suaranya Halo Mbak Gita kok nggak denger suaranya sudah ya coba denger pulang lagi yang lebih keras Halo Mbak Gita oke oke nomor 6 nomor 6 where is the shoulder ayo Mbak Gita where is the shoulder A B or C nih nih very good oke anak-anak waktunya kurang sekitar kurang tadi kan lebih ya lebih lima menit terakhir nah lima menit terakhir silahkan kalian yang bisa langsung aja ya sudah sudah miss sudah miss sudah miss oh ya waktunya habis ya semuanya 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 bahasa Inggris oke karena waktunya habis terima kasih ada pertanyaan anak-anak ada disini tidak tidak oke eh if no question thank you for today selamat teman-teman yang udah mengumpulkan poin nah in the next meeting di pertemuan berikutnya sudah punya game-game lagi yang insya Allah akan akan lebih seri lagi jadi siap-siap teman-teman yang belum mengumpulkan poin belajar ya for the next week are you ready? ready ok thank you for today see you next week insya Allah all for me ustada salamwalaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ok sudah kembali ke ustada neneng dan ustada irma kemudian 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 baik bagaimana ini anak-anak sudah belajar dengan Miss Nabila ya tadi ya sudah belajar apa tadi sama Miss Nabila? bahasa Inggris ya materinya tentang I want to be kecik ya ok cita-cita untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan poin semangat terus ya mengumpulkan poinnya dari Miss Nabila untuk yang belum besok minggu depan harus lebih aktif lagi ya ok baik nah sekarang kita akan belajar bersama dengan ustada irma kita akan belajar menuliskan Aksoro Jawa ya cari ok 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain mengingat tulisan Aksoro Jawa, anak-anak juga harus mengingat pasangan, huruf pasangan dari Aksoro Jawa tersebut. Contoh, kalau semisal kemarin kita belajar sandangan suku. Ini gampang, biar bunyi U kita menggunakan sandangan apa? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kalau kemarin kita belajar hanya sebatas sandangan saja. Ada sandangan wulu, kemudian ada pepet, taling tarum, begitu kan ya? Kayak contohnya. Sari. Jangan kelihatan. Suri. Suri. Biar bunyi U dan I, maka kita menggunakan sandangan. Sandangan apa? Wulu dan sandangan? Apa? Sari. Wulu dan suku. Wulu itu? Sa. Su. Su. Gini kan ya? Su. Ini Su. Kemudian biar bunyi Ri, maka Ro dikasih? Wulu. Wulu. Jadi Suri, begitu ya? Ini gampang sekali. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan pasangan dari Aksoro Jawa. Nah, kalau di modul kemarin, Ustada sudah kasih tahu ya huruf-huruf. Huruf-huruf pasangan dari Aksoro Jawa. Sekarang Ustada akan menunjukkan cara menuliskannya. Semisal, di sini ada tumbas. Tumbas. Se. Ko. Tumbas nasi gitu Ustada. Oke, di sini Ustada Irma mengambil contoh tumbas nasi. Ini kan sebuah kalimat kan ya? Tumbas nasi. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, kalau kemarin anak-anak menuliskannya mbas, paling menggunakan Go kemudian dipangkon. Begitu kan ya? Tapi sekarang sudah tidak ada lagi menggunakan pangkon ketika ini berada di tengah kata begini. Tumbas nasi. Jadi menuliskannya begini. Kita dari To dulu. To. Gimana To? Gini kan. To. 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 Oke, kita menggunakan Bo Bo itu kan tulisannya begini Begini ya Iya, Bo itu begini kan Ini Bo Ini Bo Oke, ini Bo Tapi kita tidak menggunakan Bo yang seperti ini Kita menggunakan pasangan dari Bo Gimana? C Nah, ini kan pasangan dari Bo Kita menuliskannya di sini menggunakan pasangannya Bo Jadi gini Kalau Bo itu kan nulisnya di bawah ya Nah Tum, B Tum, ini sudah menjadi M mati Tum Terus ini Bo pasangan ditambahin So Gimana So? Kebalik, kebalik Sorry, sorry Nah, kalau So Nah, kalau So lingkarannya di depannya Jadi Tum, Bas Tum, ini Tu Tuh Kemudian ini kita menggunakan Mo tadi kan Tum, Mo Nah, Bo nya kita bukan menggunakan Bo ini Tapi menggunakan pasangan dari Bo Tum, Ba Ba S, So Dari So Biar menjadi Tum, Bas Ini kan bacanya kan Tum, Basa Gitu kan ya Sa Biar menjadi Tum, Bas Gimana? Kita menggunakan pasangan dari No No itu kan begini Kelihatan ya Nah, ini kan No kan Ini No Nah, pasangannya No gimana? Pasangannya No itu kan gini kan Nah, gini kan Ini pasangannya No Kita menggunakan pasangannya Bukan menggunakan huruf Aksoro Jawonya Menggunakan Na Menggunakan pasangannya Jadi di sini, di bawahnya Nah, tumbas Na Ini Na Kemudian kita nuliskan Si Nah, biar Si Maka dikasih apa? Bulet Bulet Ya Menggunakan Pulu Atau I Nah, ini Jebaru bisa dibaca Tum Tum Ini ke sini Tum Kemudian ini pasangan Bo Bo Esa Tum, Bas Na Ini pasangan dari Na Nasi Tum, Bas Na Tum, Bas Na Si Begitu Sulit Bingung Oke Oke, baik Kalau melihat Dari modul yang kemarin ya Di situ kan ada Ada Aksoro Jawonya Dan ada pasangannya Ya kan Nah, anak-anak bisa melihat Dari pasangannya Anak-anak punya pepak semua di rumah Punya Oke Yang punya pepak Tolong dibuka pepaknya Dibuka pepaknya Kemudian di situ Dilihat bersama Oke Sembari Kalau yang tidak punya Bisa ditunjukkan Nanti dibantu sama Ustadz Ilham Begitu ya Oke Aksoro Jawo Dan pasangannya Sembari menunggu Anak-anak yang lain Yang mempunyai pepak Bisa dibuka pepaknya dulu Oke Bisa dilihat pepaknya Kemudian Teman-teman yang lain Di modulnya Di modulnya Anak-anak Itu ada Ada Aksoro Jawonya kan Ada Nah Di modulnya Di modulnya Di modulnya Anak-anak Di situ Ada Aksoro Jawo Beserta pasangannya Nah Anak-anak bisa melihat Ya Anak-anak bisa melihat Di situ Oke Baik Yang tidak punya pepak Bisa Membuka modulnya Masing-masing Di modulnya Sudah ada Ini Sudah ada Aksoro Jawo Bersama Pasangannya Oke Bisa dilihat Semua ya Aksoro Jawo Dan pasangannya Di modulnya Masing-masing Oke Nah Kita akan Belajar bersama ya Menulis Aksoro Jawo Dan pasangannya Oke Lagi Coba Sebentar ya Disitu Di zoomnya Anak-anak Sudah Terlihatkan Tulisan Aksoro Jawo Beserta pasangannya Terlihatkan Anak-anak Sampai Darihatkan kenapa masih lama kenapa sudah-sudah kan sudah-sudah ini ya dibuka semua ya modulnya ya oke kalau sudah enggak enggak usah langsung aja ke sini biar ke aku Oh gitu nah wis gitu aja oke baik balik lagi kalau anak-anak sudah melihat di modulnya masing-masing saya tidak menjadi ditunjukkan ya di layarnya anak-anak ya langsung saja cara menuliskannya begitu oke kita akan belajar bersama-sama disitu anak-anak bisa melihat modulnya masing-masing ya disitu sudah ada tulisan aksoro Jowo ho ho beserta pasangannya kalau anak-anak lihat di modulnya nah oke ho dan pasangannya ini yang sebelah sini ini adalah huruf huruf aksoro Jowo nya kemudian sampingnya ini ini adalah pasangan dari ho begitu juga selanjutnya ini no ini no huruf aksoro Jowo nya kemudian sampingnya sampingnya no ini adalah pasangannya oke bisa diterima sampai sini oke nah disini nak disini kalau anak-anak lihat tulisannya ho ini tidak ada titik-titiknya di pasangannya berarti penulisan pasangan ho itu ditaruh ditulis di sampingnya nah kalau no dan aksoro Jowo yang lainnya yang disini pasangannya ini ada titik-titiknya berarti dia dituliskannya di bawahnya ya oke sampai sini bisa dimengerti ya oke baik kalau bisa dimengerti kita akan langsung saja ya ke penulisan aksoro Jowo nya oke baik disini Ustadzah punya contoh apa ya nulis apa ya tuku pacul 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 pari gitu ya coba ya kita ada kita punya kalimat pacul pari pacul itu alat kan ya oke baik pacul pari pacul ini cangkul pacul ini cangkul oke pacul pari kita nulis kalimat ini menggunakan aksoro Jowo anak-anak terlihat ya terlihat terlihat apa buatan Hai semuanya Oke kalau terlihat Ustadzah lanjutkan dari-dari po dulu kita dari kita dari po dulu po itu gini kan ya nah gini kan ini po berarti pa Palu kita kita ke cu po那麼 pont dan capu co biar co co'RE ini menjadi cu maka kita ngasih Apa su suku Gan gini ya nah pacu Pacu Terus L biar menjadi pacul Maka kita menuliskan Lo Lo itu gini Kebalikan dari Ho Gini ya pacul Pacul Ini kan paculo Biar bunyinya pacul Maka kita melihat huruf depannya Dari L Dari Lo apa? Po Po itu Kita tidak menuliskan po nya Tapi kita Menuliskan dari Pasangan huruf po Pasangan po Pasangan po kan begini Nah gini ya Ini pasangan po Nah ini baru kebaca Pacul Ini pa Ini po Nah kita tinggal menuliskan ri Nah Biar bunyi ri Maka kita ngasih apa? Olama bang Olama Gulu Gini kan ya Nah Ini baru bisa kebaca Ini pa Kemudian ini cu Ini L Pacul Pari Nah Bukan lagi pacula Pari Bukan Karena Yang pari nya ini Po Po nya ini Kita menggunakan Pasangan dari Po Oke Oke Sampai sini Anak-anak Faham apa Belum? Faham Gimana Anak-anak Merasa Kesulitan Menuliskan Aksoro Jowo Tak Oke Baik Ustada Irma Ulang sekali lagi ya Nuliskan Aksoro Jowo ya Apa ya Contoh kalimatnya Mancal peda Mancal apa panjang? Mancal Oke Mancal Mancal Peda Ini contoh yang kedua Kalimat yang kedua Mancal Peda Oke Gini Mancal Peda Oke Mancal Peda Peda Benar gini Mancal Peda Mancal Sepeda Maksudnya Oke Kita Menuliskannya Dari Mo Dulu Mo Kita Melihat Mo itu Gimana Gini kan Mo Nah Ini Mo kan Ma Ma Kemudian No Biar bunyinya Jadi Man Mancal Ma Maka kita Menuliskan Huruf Nonya No itu Gimana No Gini kan Nah Ma Mana Gitu kan Mana Biar Menjadi N nya Mati Man Biar Man Kemudian Kita Masukkan Ke Huruf Depannya Dari N Apa Ca Nah Kita Menuliskannya Bukan Huruf Co Tapi Pasangan Dari Co Pasangan Dari Co Tadi Gimana Gini kan Ya Nah Gini kan Dalam Ini 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 Baru Man Ca Kemudian Kita Tuliskan L Lo Nah Disini Lagi kan Nah Man Cala Man Cala Gitu kan Man Calo Ya Mocone Man Calo Biar Menjadi Man Cal Maka Kita Melihat Huruf Depannya Lo Apa Huruf Apa Po Ya kan Menggunakan Po Kan Huruf Po Tapi Kita Tidak Menuliskan Aksoro Jawa Ponya Tapi Menuliskan Pasangan Po Pinter Pasangan Po Begini Nah Gini kan Iya Oke Kita berhenti Dulu Man Cal Ini kan Sudah Man Cal Man Cal Ini kok Po Ini sedangkan Apa Menggunakan P P kan P ya Berarti Sebelum Ya Sebelum Pasangan Po Ini Pasangan Po Biar Bunyinya Menjadi P Maka Kita Kasih Sandangan Dulu Sandangan Apa Nah Gini kan Taling Nah Baru Kita Menuliskan Pasangan Po Nah Ini baru Kebaca Man Cal P Man Cal P Man Cal P Kemudian Do Do Gimana Do 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 Nah Gini ya Ya Man Baru ini kebaca Man Cal Man Cal P Da Gitu Oke Sampai sini Ya Kenapa Mas Al Yang nomor 2 Itu Agin Dimana Cara Itunya Oke Sebentar ya Oke Sampai sini Sudah Sudah Tahu ya Cara Penulisannya Ya Sudah Oke Baik Kalau sudah Ustada Irma Akan Kepertanyaan Mas Al Disitu Ustada Hanya Mengambil Anginnya Saja Ya Angin Begini Ya Ya Oke Angin Angin Kalau hanya Angin Saja Kalau hanya Angin Saja Maka A-nya Menggunakan Ho Kan gitu ya Ho Gini H Ngi Berarti Ngo Dari Ngo Nginya ini Ngo Ngo itu Gimana Nulisnya Ngo Gini Kemudian Gini ya Ngo Ngo Biar Bunyinya I Biar bunyinya I Maka dikasih Wulu ya Angin Terus N N Biar bunyinya In Angin Maka kita Nuliskan Ngo 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 Ditulis Kemudian Dikasih Pangkon Biar Menjadi N Angin Oke Kalau di akhir Kalau di akhir Kata Atau di akhir Kalimat Itu Tidak Menggunakan Pasangan Lagi Tapi Ditulis Aksoro Jawonya Kemudian Anak-anak Bisa Maringi Bisa Dikasih Pangkon Di akhir Kata Atau di akhir Kalimatnya Begitu Nah ini Contohnya Angin Nonya Ditulis Kemudian Di akhir Dikasih Pangkon Biar Jadi Angin Oke Gimana Pasangannya Sa Gak apa Pasangannya Apa Sa Pasangannya Sa Pasangannya Sa Dilihat dulu Kata-kata Kalimatnya Bagaimana Kok menggunakan Oke Gimana Ada pertanyaan Lagi Gimana Mas Al Kalimatnya Gimana Dulu Mas Al Kok menggunakan Pasangan Ko Halo Mas Al Mas Al Gimana Kalimat Kata Depannya Gimana Kok bisa Menggunakan A nya Ini Pasangan Dari Ko Halo 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 Kayak Kayak itu ya Usada Contohkan Yang di nomor Yang nomor Satu itu Di modul Kidang Talun Kidang Talun Kidang Talun Kidang Kidang Talun Talun Begini ya Dari Dari Ko Dulu Huruf Ko Ko Nah Gini kan Ini ko Biar menjadi Is Nah Dikasih hulu Bunyinya sudah Ki Kemudian Da 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 Gini Eh Ininya tidak Ininya dari bawah ya Nulis lingkarannya Gini Seret Nah Kidah Kidah Biar menjadi Ng Gimana Ditambahi apa Sandangan apa Gini kan Kidang Kidang Kemudian Ta Ta Kemudian Lo Nah Ta La Ta Lo Biar menjadi U Maka dikasih Su Suku Talu Kemudian N N nya ini N nya ditulis Kemudian Diparingi Pangkon Nah Ini sudah terbaca Kidang Talun Ini Lain Beda Oke Ini kita tidak Menggunakan Kita tidak Menggunakan Pasangan Dari NG Pasangan Dari Ngo Tapi Karena Sandangan itu Di sandangan itu Sudah ada Sendiri Untuk Sandangan NG Sandangan NG Maka kita Menggunakan Ini Kidang Oke Kidang Talun Nah Gitu Nah Anak-anak Anak-anak Kan sandangan itu Kan banyak I U H O Gitu kan ya Oke Kalau H Itu masih bisa Dituliskan Gini kan Baru Kalau tidak Ada Di sandangan itu Tidak ada Maka kita bisa Menggunakan Pasangan Pasangan Dari Aksoro Jowo Oke Bisa Difahami Bisa Oke Baik Oke Ada yang bertanya lagi Ada yang bingung lagi Cara penulisan Dari Aksoro Jowo Kelihatan ya Tidak Tidak Gimana Yang lain Oke Oke Semisal Disini ada Kata Bantar 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 Oke Di sini Tidak punya Contoh Banter Banget Oke Banter Banget Dari Menuliskannya gimana Dari Bo dulu Bo itu gimana Bo itu gini Gini ya Bo ini Ba Kemudian N Kita tuliskan No Nah No ditulis Dan Pasangannya apa Kemudian Pasangannya To Pinter pasangannya To Gimana pasangan To Penulisannya di bawah ya Di bawah ya Gini ya Gini Bantu gitu ya Nah biar menjadi Biar menjadi To Berarti kita menggunakan apa Paling Pe Pepet Bantur Nah disini kita kasih Nah pepet Bantur Biar menjadi R Gimana Bantur Ditambahin Layar Ditambahin layar Oke disini ya Oke jadi Bantur Sudah Bantur Bantur Kemudian kita nuliskan Ba Aboh Ba C yang itu Terus Ba Ngo Ngo nya Ngo 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 gimana Dari Ngo dulu Oh ini Dari Ngo Kan boleh pakai itu Jadinya tinggal kayak gini Bang Ngo Nah Bang Ngo Terus yang pakai taling Kelihatan kelihatan pakai oke, nah gini ya bango biar menjadi itu terus dipangkon gitu jadinya mantap oke, pintar jadi banget nah, taunya ditulis kemudian diparingi pangkon di akhir kalimatnya atau di akhir katanya oke gimana gampang atau atau gelieng oke, gimana ada yang masih bingung biar bisa Ustada Irma ulang bilang, Ust aku masih bingung biar Ustada Irma ulang gimana pokoknya anak-anak harus diingat, kalau semisal untuk paten-patenan huruf maksudnya paten-patenan huruf itu kan ban berarti no-nya paten ban mati ban kemudian penting gitu kan ya nah, anak-anak bisa melihat dari sandangan dulu kalau di sandangan itu ada kayak semisal tadi sandangan dari NG 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 untuk maten-eng itu kan ada sandangannya itu bisa ditulis langsung ke sandangan tapi kalau tidak ada baru anak-anak bisa menggunakan pasangan dari Aksoro Jowo oke oke gimana teman-teman yang lain masih bingung biar bisa Ustada Irma ulang enggak papa apa ya siapa yang masih bingung kan kita belajar bersama Ustada juga belajar anak-anak juga belajar yang masih ditutup kameranya yang kameranya masih ditutup enggak dibuka dulu ya nak ya baik ayo siapa lagi yang mau bertanya Ust kenapa kenapa nomor 2 Ust nomor 2 Ust oke disitu swaw ya menggunakan swaw oke swaw 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 lain krok kan berarti kita menggunakan sandangan yang dulu yang anak-anak masih ingat cokro kayak gitu loh masih ingat iya masih iya beda nah kalau swaw kan ini swaw ya swaw kalau cokro itu dibawahnya kan ada gini ya ada kayak ainnya dulu ain kebalik itu cokro tapi kalau swaw kalau swaw itu langsung kita tulis dulu so so gimana so so itu perutnya di depan enggak kelihatan ya kelihatan enggak tulisannya enggak 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 oke sebentar di zoom kan dulu oke sudah nge zoom oke nah sudah ya swaw swaw disitu kan ada swaw ya swaw nah swaw biar swaw itu anak-anak tuliskan dulu aksoro jawa dari so 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 kan gini ya so ini kan so biar menjadi swaw biar menjadi swaw maka anak-anak nuliskan ditambahi gini swaw kemudian ra ra suara suara ini ditambahi gini ini penambahan dari swaw gini nah gini swaw suara ini ini swaw ini swaw bacanya swaw terus ini ra suara kalau kro kalau kra cakra itu kan ditambah ininya gak gini tapi ain dulu baru gini tapi kalau lo langsung begini oke gimana gimana sudah paham kalau swaw 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 pokoknya yang swaw 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 gimana kalau nulis swiwi swaw iya swiwi ya coba swiwi swiwi gini ya swiwi berarti so dulu nah gini kan so ini so biar menjadi swi berarti gimana ditambahi atas kemudian jadi jadi gini kan swi swi wui 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 ini kan wau biar menjadi wui maka bisa wulu wulu ini baru kebaca swi wui 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 tidak Irma ulang untuk penulisan Aksoro Jowo tidak gimana teman-teman yang lain teman-teman yang lain jangan-jangan takut ya ungu aku disenai nilai kok terus enggak malah ustadah itu makanya kalau enggak tahu itu tanya-tanya sebanyak-banyaknya boleh Oke Mbak Nindi ada pertanyaan apa Mbak Nindi yang nomor empat yang kok Oh ya sebentar sebelum ke Mbak Nindi sebentar ya Mbak Nindi ustadah Irma ulang lagi yang ini yang ini dulu gimana anak-anak sudah sudah ingat sudah bisa atau merasa kesusahan lebih keren loh gimana Halo anak-anak merasa kesusahan tidak tidak ayo gimana anak-anak masih ada yang ditanyakan sebelum ustadah menjawab pertanyaan dari Mbak Nindi yang nomor empat pesan enggak mau ya anak-anak kita nambah mate maksudnya kita yang beranjut yang lain dulu tapi anak-anak ini belum tuntas Ayo coba di siapa yang mau bertanya us aku masih bingung cara nulis pasangan dari Aksoro Jawa boleh siapa yang bingung kenapa Mbak Fatima ya oke kita skip dulu untuk itu ya usada Irma kita mantapkan dulu dalam penulisan Aksoro Jawa dari teman-teman dari teman-teman yang lain gimana ada yang masih bingung oke baik kalau 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 tidak ada kalau tidak ada berarti usada Irma anggap paham begitu tah Ayo bertanya Oh enggak jangan takut loh ustadah aku malalai sama enggak tanya ustadah malah marah tapi kalau sama yang tanya ustadah akan bersedia menjawab berulang kali Ayo coba siapa yang bingung aku mbak bingung harus tahu makanya oke baik apa diulang Oke diulang ya diperhatikan ya diperhatikan ya ustadah Irma akan mengulang-mengulang penulisan pasangan penggunaan dari pasangan Aksoro Jawa oke di sini apa ya kira-kira kata kalimatnya cukul 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 pari gitu ya cukul pari ya ini ada kalimat cukul pari nah anak-anak bisa melihat ke sini kita menuliskannya dari huruf cu 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 dulu kan huruf aslinya dari Aksoro Jawa acoran co kan co kan Co gimana tulisan CO gini nah轧 Quindi kan ya Ada lengkungnya gini Ini caco biar menjadi cu maka ditambahkan apa nak suku suku pinter jadi cu kemudian kita ke huruf selanjutnya ku ku ko dari huruf ko gini ko gini kan ko biar menjadi bunyinya ku maka ditambahkan apa nak suku suku kalau wulu kan kalau wulu Oke jadi ini bacanya sudah cukup cukup biar menjadi cukul maka L nya ini dituliskan huruf lo lo ditulis lo nah cukulah heran ya masih belum cukul ini bacanya masih belum cukul tapi cukulo masih cukulo biar menjadi cukul maka kita melihat huruf depannya huruf depannya L apa po nah kita melihat huruf depannya po ini bukan menuliskan aksoro Jawa dari po nya tapi kita menggunakan pasangan dari po gimana pasangan dari po gini kan nah ya kelihatan nak nah gini cukul lah kalau sudah gini kita sudah bisa membaca cukul nah ini po nya kita sudah menuliskan po tak besarkan dulu sandangan dari po nah cukul pa kemudian selanjutnya ri roh diparingi apa biar bunyinya ri cesur ko safi u Kul naik sustainable mantikan sudah l mati karena depannya lu ini kita menggunakan pasangan dari pah ya, pah meri begini oke oke oke, oke berarti sandangan itu makan huruf vokal di ini suku kata depannya gitu ya Ustazah gimana-gimana Ustazah matikan oke jadi jadi gimana Ustazah Neneng sandangan pakai ini jadi sandangan itu misalnya sandangan sandangan itu makan huruf vokal di depannya sehingga suku kata depannya jadi mati benar nah yang dituliskan itu seperti dimakan gitu ya Ustazah dimakan dimakan lo gitu kan ya po-nya dimakan lo sehingga kita menggunakan pasangan dari po ya oke sampai sini gimana atau masih kurang contohnya oke pokoknya anak-anak diingat ya kayak semisal ini dia kan yang mati dia kan yang mati mati paten-patenannya kan ol l cukul gitu kan ya l-nya kan yang mati kan kita l-nya ini menggunakan huruf aslinya aksoro jawa aslinya kemudian huruf depannya ini pa kita tidak menggunakan aksoro jawa po asli tapi menggunakan pasangan dari po lho oke oke dulu dulu sandalami yang depannya sandalami oh ini tepat gimana gimana halo kenapa gimana anak-anak masih bingung enggak apa-apa kalau masih bingung biar 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 ustadah Irma ulang halo sudah oke sekali lagi ya sekali lagi ya suket 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 tau kan suket 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 teki ini berarti gimana kita menuliskannya dari so dulu ya so nah ini so biar menjadi su maka kita tambahkan apa sandangan apa su sandangan cu ini sudah bunyinya beda su sudah su kemudian ke suket 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 kita tuliskan dulu ko nah ko biar menjadi ke maka kita menggunakan pepet nah pepet diatasnya ditambahi suket ini sudah menjadi suket biar ket ket suket maka kita tuliskan to nah gini kan suket suket ini masih suket bukan suket biar menjadi suket maka kita melihat huruf depannya dari suket ini apa to to kan ya to maka kita menuliskannya bukan menuliskan to lagi tapi pasangan pasangan dari huruf to oke pasangan dari to gimana gini kan ya nah suket to 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 nya biar bunyinya to biar bunyinya to maka disini ditambahkan pepet suket to to kemudian ki nah ko diparingi wulu i nah bacanya jadi su ini su ket ket ini te ki nah oke masih masih gelieng oke gimana apa apa mbak nini oke ini penulisan dari pasangan aksoro jawa suket nah te te nya ini to asli kemudian huruf depannya ket ini te nya menggunakan pasangan to te te ki oke bisa dipahami ini atau atau masih bingung oke baik ini anak anak enggak ini yang bingung ini enggak mau ngaku tak ya ini kak us kenapa ini kak us tulisannya yang yang apa itu mbak nindi apa kalimatnya apa suka teki suka teki ya bagus pinter ya begitu ya oke sekarang ustada akan lanjut ke yang nomor empat itu ya tuku klambi ya tuh oke tuku klambi berarti gimana dari to huruf aksara jawa to nah ini kan to biar menjadi tu maka ditambahkan apa nak suku tu tu ini sudah tu jangan lupa kalau nuliskan nulis suku itu jangan pelit-pelit ya anak-anak kan ada yang nulis itu maka gini to sak umil ini ya jangan pelit-pelit yang panjang su tu tu kemudian ku ko gimana ko nah gini kan tu ko biar menjadi ku maka ditambahkan apa suku tu tuku nah kemudian kita sekarang ke kelambinya kelambi ini kita dari ko 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 kita tulis ko nah biar menjadi la la maka kita ngasih pasangan dari lo pasangan dari lo gimana pasangan lo gini m gini kan ya m ada ringgik-ringgiknya ini baru menjadi kla ini sudah kla mo co munine sudah jadi kla kla biar menjadi klam berarti gimana mo mo nya kita tulis nah klam ini kan masih klam klamo gitu kan ya masih klamo biar menjadi klamo mati mo nya mati kita melihat huruf depannya pintar huruf depannya ini apa bi kan maka pasangan bo itu gimana gini kan nah diparingi biar menjadi mbi diparingi apa wu wulu wulu nah ini bacanya sudah klam mbi klam mbi mo nya ditulis kemudian untuk binya kita menggunakan pasangannya kemudian diparingi wulu klam mbi tu ku klam klam mbi oke gimana anak-anak masih bingung tidak 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 sudah sudah faham ya gimana halo bisa enak itu yang apa 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 enak 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 oh enak oke enak seks dari sini sudah selesai tak sudah oke kalau sudah sekarang ustada tak ganti ke enak enak ya enak 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 tenan oke sekarang ke enak 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 e biar menjadi e e maka kita menggunakan apa h menggunakan h oke ini kan ho ya ho kan biar menjadi e maka ditambahkan ta paling paling itu yang gimana di depannya gini kan ya jadi ini mo cone e e e e no enak berarti no no nah enakan enak enak k enak kita tuliskan ko ko kemudian di 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 diapakan biar jadi enak di dipangkon dipangkon kok dipangan dipangkon ko nya ko nya dikasih pangkon biar dia bunyinya jadi enak 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 loh oke akhirnya akhirnya itu kaini biar dia menjadi k mati itu maka diparingi pangkon enak oke gimana 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 sebentar cc istada irma dengar kenapa tidak dikasih pasangan bo kan tadi pertanyaannya hanya satu kata enak jadi istada mencontohkan enak aja tapi kalau anak-anak di depannya ada kalimat lain ya istada akan ngasih tulisannya tidak seperti ini kayak itu kan tadi pertanyaannya enak aja kan enak aja kan iya nah seandainya anak-anak tanyanya enak banget tulisannya enggak gini beda lagi tapi by the way by the way anak-anak kalau anak-anak tanya semuanya laustadela anse ngerjano sedius oke baik ya tapi gini kan disitu kan di di modulnya di modulnya itu kan ada tulisannya susu sapi enak banget anak-anak kan sudah tahu kan ya enak itu gimana berarti kalau enak banget berarti untuk belakangnya kok ini tidak pangkon tapi menggunakan apa pasangan pinter pasangan dari huruf apa nak pasangan dari bu gujo pinter ya bisa ya oke bagus oke gimana gimana sudah paham atau masih kumat halo gimana 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 ini anak-anak ada yang bertanya lagi kita dalam siapa itu yang bertanya halo ini ini sudah terdengar suara-suara pertanyaan siapa yang mau bertanya halo ya dalam itu aku apa 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 e nyata e nyata iya e nya itu pakai huruf ho yang diparingi sandangannya e berarti kan pasangannya e biar bunyinya e menggunakan taling kemudian orang orang itu sama menggunakan ho juga tapi biar bunyinya menjadi o maka diparingi apa taling tarung nah jadi gini kan tak gusah biar jadi o orang tak contohkan orang 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 ya orang ho o nya ini menggunakan ho kemudian diparingi taling tarung nah ini jadi o kemudian ra ra biar mati menjadi ng maka diparingi sandangan ng ini orang nah orang cecek nemplek bukan cecek nemplek ini oke gini ya semua huruf vokal yang di depan itu menggunakan ho e mambu h menggunakan ho menggunakan ho ho tinggal ditambahkan aja dia menjadi huruf vokal apa o u a i atau apa e gitu oke fahimtum fahimtum gimana ustada aku saya geli yang ini ustada boleh silahkan cerhat cerhat ayo gimana gimana bingung oh tulisan arang itu gimana tulisan apa arang 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 ayo a a itu kan huruf vokal berarti menggunakan aksara jawa apa biar bunyinya a ho ya ho a rang biar rang berarti ro diparingi em nah biasa aja kalau arang kalau arang kalau arang ya menggunakan ho aja wes enggak pakai imbuhan yang lainnya wes ho ini nanti bunyinya jadi a a rang arang nah gini oh iya cecaknya lupa cecak nemplek nah arang gitu oke apa gimana gimana pakai cecak bunda us 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 kalau arang arang berarti menggunakan ho tanpa ditambahkan sandangan ho saja arang oke oke gimana gimana halo anak anak paham 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 any question anak-anak yang lain any question ada pertanyaan siapa yang bertanya ini ini yang kameranya mati ini yang kameranya mati ini paham semua paling ya sedih ustada ya Allah ustada lo ustada lo sudah menyalakan kamera tapi anak-anak mematikan kamera sampai kameranya ada dua ya Allah tapi anak-anak tapi anak-anak ustada kita sudah kita sudah pertemuannya terbatas begitu ya hanya secara virtual tapi ustada tidak diberikan kesempatan untuk melihat mukanya anak-anak melihat wajahnya anak-anak aku enggak mati kamera aku enggak oke ustada sampaikan terima kasih kepada anak-anak yang selalu stay on kameranya ya biar kita benar-benar tetap virtual begitu ya oke dan untuk anak-anak untuk teman-teman yang masih stay off kameranya oke next time pertemuan selanjutnya ustada harap anak-anak bisa stay on di kameranya oke oke baik oke ada pertanyaan dari sini Aksara Jawonya tidak ada oke kalau tidak ada karena studionya ini harus bergantian begitu ya maka kita akan kembali ke studio awal oke simsalabim 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 bilang apa simsalabim simsalabim satu loh ustada sudah ada ustada sudah ada mau bilang kling gitu oke baik nah bisa pakai green screen kan ini ini salah satu kecanggihan dari teknologi oke kalau anak-anak kalau anak-anak gap tech anak-anak akan tertinggal sedangkan kita sudah termasuk tertinggal ya ustada ya Indonesia ini jadi anak-anak generasi milenial muslim ini harus lebih up lagi gitu ya pengetahuannya kita masih baru sebagai penikmat ya ustada ya iya Indonesia masih menjadi penikmat mungkin nanti dari anak-anak kita ya ustada ya menemukan teknologi mudah-mudahan amin ya Allah oke baik tapi dengan catatan ustada ya anak-anak harus belajar betul sekali usaha berusaha dan baca yang utama itu senang membaca apapun senang membaca apapun ya benar buku-buku yang bermanfaat iya itu-itu salah satu kunci utama dalam hidup kita ya ustada ya kan Allah saja menyuruh Nabi Muhammad untuk ikhra masih ingat kan ya surat yang pertama kali turun itu ikhra bismirob bikal ladi holapo ikhra bacalah bukan bukan nulis Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad untuk menulis tapi Allah menyuruh Nabi untuk membaca dan membaca itu ternyata artinya luas ustada membaca itu kan diperintahkan tadi ustada sampaikan Nabi Muhammad yang Allah suruh tapi karena Rasulullah Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Nabi Muhammad juga memerintahkan kepada umatnya kita semua sampai akhir zaman ini umat akhir zaman untuk terus menerus belajar atau membaca gitu ya kan sudah ada ya ustada banyak sekali kayak quotes gitu kan bahwa membaca itu adalah jendela jendela dunia kenapa menggunakan istilah jendela dunia 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 itu kan luas berarti kita bisa bisa dengan membaca kita sudah sudah berasa berkeliling dunia begitu ya ustada ya kayak contohnya anak-anak membaca tentang Candi Borobudur membaca tentang Menara Evel gitu kan ya anak-anak enggak pernah kesana tapi dengan anak-anak membaca anak-anak bisa tahu kan gambarnya itu seperti ini sejarahnya Menara Evel itu seperti ini tanpa mendatangi langsung makanan khasnya di daerah sana apa saja bahasa yang dipakai bermacam-macam yang bisa kita tahu kalau kita mau membaca sebelumnya tanpa membaca kita enggak tahu apa-apa ya baik anak-anak pesannya dari ustada Irma dan ustada neneng anak-anak harus suka membaca Indonesia itu angka minat bacanya paling rendah diantara negara-negara yang ada di dunia ya ustada nah makanya itu kita mungkin dari Indonesia anak-anak bisa menjadi apa ini peneliti atau ilmuwan pengganti dari Pak Habibie begitu ya ustada amin 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 ya Allah ya Rabbul Alamin kuncinya satu ya ustada harus membaca belajar berdoa jangan lupa sholat putus-putus putus-putus oke baik oke karena waktunya terus berjalan dan kesempatan kita sudah berakhir begitu ya ustada kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya oke baik kita ucapkan hamdallah dan kaparatul majlis bersama abata semoga semoga materi yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain begitu ya ustada amin ya Allah ya Rabbul Alamin terima kasih anak-anak yang sudah bergabung Zoom hari ini kita bertemu kembali Zoom hari Rabu begitu ya ustada ya oke tetap jaga kesehatan jangan lupa sholatnya dalam iya Mbak Fatima iya nak iya mau ngomong apa Mbak Fatima silahkan oh iya ayo kita foto ayo kita foto dinyalakan kameranya ayo ada Mbak Fatima ayo mana ini Mbak Nindi Mas Bagus Fatima Mbak Nindi bagus ayo kau si ekspresi terbaik mas bagus oke kameranya nyelakan sudah nyala semua ya ustada hitung 1-3 anak-anak berpose 1-2-3 oke terima kasih banyak untuk hari ini jumpa lagi minggu eh pertemuan selanjutnya hari Rabu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye nah gak ada yang jawab godilai